Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Negara Indonesia memutuskan perseroan akan membagikan dividen sebesar 7,3 triliun rupiah atau sekitar 40% dari total laba bersih tahun buku tahun 2022. Dengan angka tersebut, investor akan mendapatkan keuntungan senilai 392,72 per lambar saham. Menurut Direktur Utama BNI Roy Ketumilar, sepanjang 2022 BNI telah mengumpulkan laba bersih sebesar 18,31 triliun rupiah atau tumbuh 68% secara tahunan. Capaian laba ini sokong oleh pertumbuhan fee-based income sebesar 14,82% sepanjang 2022. Dengan memperhitungkan komposisi pemegang saham pemerintah yang sebesar 60%, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai 4,39 triliun ke rekening kas umum negara. Sementara itu atas kepemilikan 40% saham publik senilai 2,92 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Sementara itu dari sisi kredit, sepanjang 2022 telah mencatat penyaluran kredit sebesar 649,19 triliun rupiah atau tumbuh dari posisi sebelumnya di level 552,43 triliun rupiah.